Buka puasa Kurang kerasmu Buka puasa Kayak gitu yang curti loh gitu Buka puasa Buka puasa Buka puasa Buka puasa Buka puasa Buka puasa Tuh Ulangin lagi cepetan Mulai Bilang dulu Buka puasa Buat ibu mana? Lah ibu kan enggak makan cuman bilang buka puasa dulu Buka puasa Buka puasa Kamu ketawa skot Buka puasa Kak Kan katanya berbuka itu enggak boleh sama yang manis Tapi kan di agama Dianjurin kalau berbuka itu makan kurma Terus gimana dong kurma kan manis Oke jadi kurma itu memang manis Tapi beda sama gula putih Karena gula putih itu full sukrosa Kalau kurma itu kombinasi antara Fruktosa Gula buah ditambah dengan glukosa Dan berbagai jenis vitamin lainnya Yang jauh lebih bagus dibanding sama gula putih Dari segi menaikkan gula darah Dari segi gizu nya juga Lalu kurma juga tinggi banget kalium Slash potasium Dan ini ngebantu banget untuk menstabilkan Keseimbangan elektrolit Atau cairan tubuh kita setelah kita puasa Ini ngebantu banget Sedangkan gula putih No Kurma juga memiliki tinggi Lumayan tinggi kandungan B6 Dan ini ngebantu banget untuk Kita-kita yang lesu, lemah, letih Karena anemia Kalau gula coba ada B6 nya enggak Dan kurma juga tinggi banget seratnya Baik itu serat larut dan khususnya Serat tidak larut Sedangkan gula No Serat Udah jelas kurma jauh lebih sehat Dan jauh lebih baik dikonsumsi Ketika buka puasa Daripada teh manis pakai gula Es buah pakai gula Dan segala macem Hindarin gula Meskipun kurma jauh lebih baik dari gula Tapi jumlah konsumsinya juga Harus bijaksana Oke 1-3 biji adalah yang dianjurkan Ketika buka puasa Kalau kalian konsumsinya Baru-baru banyak banget Sama aja Naikin gula darah Karena segimanapun Fruktosa sama glukosa Sama-sama naikin gula darah Simless lagging brand pertama di Indonesia Ananas Kalau kalian belum sempat cek Kalian harus cek Websitenya Linknya bakal aku simpen Di deskripsi box Sampai jumpa 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 Sampai jumpa